Tim pemenangannya Pak Ahmad Lutfi Tasyasin dulu nih. Tadi kan di paket sebelumnya ya, kalau kita lihat Pak Lutfi ini kan berarti kali pertama untuk mengikuti debat, sementara kalau Tasyasin sudah lah, kalau kita lihat sudah hatam. Nah persiapan dari Pak Ahmad Lutfi ini untuk menghadapi debat perdanaan malam hari ini seperti apa sejauh ini? Bung Zul? Ya Mbak Disti, kalau persiapan biasa saja, nggak ada persiapan khusus terkait dengan persiapan debat karena kedua paslon dari 02, baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yasin ini adalah orang yang kenal Kota Semarang, mohon maaf, orang yang mengetahui Jawa Tengah dan paham apa itu Jawa Tengah sehingga nggak ada persiapan khusus. Hari ini masih tetap mutar Mbak Disti keliling Jawa Tengah untuk melakukan beberapa kunjungan-kunjungan ke masyarakat. Oke, jadi walaupun memang ini merupakan kali pertama Pak Lutfi mengikuti debat tapi kalau kita lihat kan backgroundnya beliau juga dulu merupakan Kapolda Jawa Tengah yang diharapkan juga menguasai medan begitu ya ibaratnya ya permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah secara umum. Nah kalau kita lihat ya Bung Zulkifli tema debat perdana ini adalah tata kelola pemerintahan. Apa yang kemudian menjadi fokus dari persiapan Pak Lutfi dan juga Tachi Yassin soal bagaimana birokrasi reformasi nanti yang ketika terpilih nanti menjabat sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah apa gebrakan kira-kira yang akan dilakukan? Keduanya. Ya Mbak, dari 02 baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin ini mereka adalah berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah. Kalau yang di tema pertama ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang salah satunya adalah reformasi birokrasi kita merasa bahwa Jawa Tengah itu sudah luar biasa baik itu SPBE-nya, nilai-nilai ini tapi ada beberapa yang turun memang seperti misalnya indeks pelayanan publik kemudian indeks integritas kemudian angka korupsi itu ada kasus yang semakin menaik. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang diangkat. Sebenarnya program-program dari 02 itu sudah dituangkan secara spesifik di dalam tisi misi yang mengacu kepada RPJPD dimana bahwa transformasi ketiga di dalam RPJPD itu yaitu mengacu kepada transformasi tata kelola pemerintahan inilah yang kita tuangkan. Mungkin yang membedakan program kita itu adalah program yang linier dengan program-program yang sudah dituangkan di dalam RPJPD kemudian juga linier dengan program yang ada di pusat sehingga inilah nah, apa sih titik tekan kita di dalam tema pertama ini kita sudah tuangkan di dalam misi ketiga itu adalah menyebutkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif. Artinya kita menginginkan semangat, ngopening, ngelakoni ini benar-benar dijalankan di Jawa Tengah bahwa bagaimana kita melibatkan semua elemen masyarakat dengan konsep-konsep kolaboratif kemudian respon atau ngelakoni apa kemudian ngopeni respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat inilah titik tekan yang ditekankan di dalam debat pertama ini karena terkait dengan tata kelola pemerintahan. Kita tidak ingin lagi bahwa pengelolaan pemerintahan itu hanya satu sisi yaitu government-nya saja tapi kita ingin melakukan kolaboratif prinsip-prinsip kerjasama dan itulah yang dilakukan. Makanya kalau di pendukungnya juga banyak banyak sehingga kolaborasi-kolaborasi ini menjadi salah satu titik kunci di dalam debat pertama ini. Oke. Naha.